Halo apa kabar rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya saya doakan teman-teman, rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bisa menjalankan aktivitas walaupun covid-19 belum meredah untuk bisa meredam covid-19 tentu yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan stay at home untuk mengisi waktu luang kita selama stay at home kita bisa melakukan tracking parabola ataupun setting-setting parabola ya pada kali ini saya ingin mencoba membuat video ya saya akan membuat video bagaimana cara menyatukan channel-channel atau siaran-siaran favorit kita dalam satu folder ya atau dalam satu tempat jadi channel-channel yang kita sukai, channel-channel yang biasa kita tonton itu kita gabungkan dalam satu tempat kita hanya tinggal memecet tombol favorit ya atau valve di remote kita sehingga channel-channel yang sudah kita gabungkan tersebut yang sudah kita jadikan channel favorit tersebut bisa langsung kita tonton tanpa harus mencari satu demi satu ya bagi yang belum tahu caranya bagaimana simak video saya sampai habisnya jangan di skip supaya tidak gagal paham disini saya menggunakan reseper skybox awan new untuk reseper skybox ini tidak jauh berbeda ya untuk menu-menunya dengan reseper-reseper MPEG 4HD yang lain seperti Tanaka, Matrix dan yang lainnya caranya adalah dengan masuk ke menu ya masuk ke menu kemudian kita ke pengaturan terlebih dahulu ya ke sistem ya pilih yang ini sistem ya lalu pilih yang favorit nah ini fungsinya disini adalah untuk membuat nama file-nya dulu atau nama tempat untuk menyimpan siaran-siaran favorit tersebut sebenarnya di reseper ini atau di reseper-reseper kita itu biasanya sudah ada bawaannya ya nah seperti ini sih ya ada movie, ada news, ada musik, ada sport, ada chill dan yang lainnya namun terkadang kita ingin membuat nama siaran favorit tersendiri ya jadi kita buat terlebih dahulu ya disini ada fax 9 pencet saja oke kita ubah dulu namanya kita hapus dulu yang fax 9 untuk menghapus tombol warna merah ya disini ada instruksinya hapus merah kita hapus dulu baru kita bikin sesuai dengan apa yang yang kita sukai oke kita buat lokal ya untuk channel lokal setelah kita buat namanya untuk nama channel favoritnya selanjutnya kita simpan ya tombol warna kuning disini untuk menyimpan tombol warna kuning ya yang ini ya di remote tombol warna kuning kemudian konfirmasi warna kuning lagi nah sudah terbuat ya nama favoritnya setelah terbuat nama favoritnya channel favoritnya kemudian kita exit ya kita exit dari sistem atau dari sistem pengaturan ini kita geser ke bagian paling sebelah kiri yaitu daftar saluran ya daftar saluran kemudian kita pilih yang tv channel list oke setelah itu kita akan disuguhkan layar tampilan seperti ini di bagian paling atas ada nama satelitnya di bawahnya ada kotak berwarna abu-abu merah hijau kuning dan biru disitu semuanya ada fungsinya masing-masing nah disini untuk menyatukan siaran-siaran yang kita sukai menjadi siaran-siaran favorit kita kita untuk pilih yang warna abu-abu ya disini ada tulisannya fav atau favorit oke untuk memasukkan channel-channel siaran tv yang kita sukai pertama pertama kita pencet dulu favorit yang ini fab ya disini anda fab ya di tombol remote fab seperti ini kemudian pilih yang sudah kita buat tadi yang lokal oke kemudian exit kembali ya setuju ya akan kita masukkan ke upgrade klik saja ok teran kita akan masukkan juga ke siaran favorit terus antv kita masukkan siaran favorit ya indosiar kompas tv kita cari lagi ya siaran-siaran yang akan kita jadikan siaran favorit vid junior led tv ya tandai semuanya yang ingin anda jadikan siaran favorit anda oke tvri dan metro ya oke ada berapa channel ini tadi satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh ya ada sepuluh channel yang sudah kita tandai yang akan kita jadikan siaran favorit setelah kita tandai kemudian kita pencet exit di remote ya pencet saja exit kemudian disini akan muncul tulisan apakah anda yakin untuk menyimpan pilih ya arahkan ke ya pencet oke oke setelah tersimpan kita keluar kita keluar mencet tombol tombol favorit di remote ya tombol favorit di remote kemudian silahkan anda pilih nama favorit yang sudah dibuat nah secara otomatis channel channel yang tampil di sini adalah channel channel siaran yang sudah kita masukkan ke dalam siaran favorit kita setelah itu kita kembali ya kemudian kita cek lagi nah disini kita bisa lihat siaran-siaran yang ada sekarang hanyalah siaran-siaran yang sudah kita masukkan ke folder favorit kita ya sementara yang lain itu tidak ada pertanyaannya bagaimana cara kita kembali ke eh semua channel yang ada anda tinggal lakukan saja klik saat ya klik site di ini di remote satelit kemudian silahkan anda pilih nama satelitnya atau mungkin semua satelitnya oke kita pilih satelitnya nah kita kembali ke list awal ya list awalnya ini seperti ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe nya agar channel saya tetap dapat maju dan berkembang terimakasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera buat teman-teman semuanya